Pemirsa kami mendapatkan informasi bahwa kejadian terjadi 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat dan sudah ada saksi mata yang melihat di lapangan ada sejumlah korban jiwa. Kabar terakhir yang kami dapatkan dari media sosial, sudah ada 11 korban jiwa. Dan untuk mengkonfirmasi hal ini kita bergabung dengan Eva Hairunisa, jurubicara PT Kereta Api Indonesia Komuter Jakarta. Selamat pagi, Ibu Eva. Selamat pagi. Iya, Ibu Eva dengan Carlos, apakah benar ada peristiwa tabrakan antara KCJ dan juga Metro Mini? Iya, baik Pak. Iya, kami mohon maaf pemirsa, kami akan mencoba berkomunikasi dengan Eva Hairunisa. Kami menginformasikan sekali lagi bahwa melalui PT KCJ sendiri dipastikan bahwa tidak ada korban jiwa penumpang KRL. Tetapi kemudian dalam peristiwa yang terjadi pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat, sudah ada saksi mata yang melihat bahwa Metro Mini yang ditabrak oleh KCJ sudah menyebabkan korban jiwa. 11 orang. Dan ini terjadi di perlintasan Angke, Jakarta Barat. Kami mendapatkan informasi bahwa di sana terjadi kemacetan di lintasan kereta. Nah, kita mencoba terhubung kembali dengan Eva Hairunisa. Selamat pagi, Ibu Eva. Iya, selamat pagi, Pak. Iya, Ibu Eva, konfirmasinya benar adakah tabrakan antara Metro Mini dan KCJ tadi pagi, Pak? Iya, memang betul. Tadi pukul 8.48 itu kereta api KRL ya, tujuan jati negara Angke, itu ditabrak oleh Metro Mini di perlintasan Angke, sekitar 200 meter dari stasiun Angke. Nah, saat ini posisinya KRL itu masih dalam proses evakuasi, rencananya akan ditarik mundur, karena KRLnya memang tidak bisa lagi dijalankan, mengalami kerusakan di langkah bagian bawah. Untuk penumpang KRL sendiri, seluruhnya itu tidak ada yang mengalami luka, semuanya selamat, dan sudah dialihkan ke kereta selanjutnya ya, untuk menuju duri, seperti itu. Dan untuk kereta KRL ke muter lain itu, sedang mengalami proses untuk evakuasi. Dan untuk pengguna jasa KRL, ini juga kita informasikan di semua lintas, khususnya untuk lintas loop line, loop line itu lintas jati negara menuju Bogor dan sebaliknya, ataupun lintas dari Angke jati negara dan feeder Kapung Bandan, kami informasikan diselurusasiun kepada penumpang, apabila tidak dapat menunggu, bisa menggunakan modal transportasi lain. Karena memang selama proses evakuasi ini masih berlangsung, akan terjadi hambatan perjalanan KRL, gangguan di mana ini akan mengalami keterlambatan, seperti itu. Iya, Bu Eva, dengan adanya peristiwa ini, hambatan perjalanan untuk KRL sendiri di daerah mana saja, Bu? Ya, tadi sudah saya sebutkan, itu di wilayah khususnya untuk KRL relasi Bogor jati negara dan jati negara Bogor. Nah, untuk kondisi tersebut, untuk di sekitar lingkar loop line, di jalur lingkar, ya, itu terutama karena feeder juga relasi Manggarai Kampung Bandan dan juga sebaliknya, ataupun Manggarai Duri, ini juga akan mengalami keterlambatan perjalanan. Iya, kira-kira proses yang kemudian akan dilakukan oleh pihak KCJ ini bersama dengan stasiun Angke ini, untuk proses evakuasi akan juga menyebabkan nanti kendala di beberapa jalur ini, akan sampai kapan, Bu Eva? Ya, kita upayakan kurang dari satu jam ke depan, lah. Kurang dari satu jam ke depan, ya? Iya, mudah-mudahan sudah bisa ya, kita upayakan. Iya, untuk keadaan dari komuter yang menabrak atau sebaliknya ditabrak oleh Metro Mini, ini seperti apa, Bu, kondisinya? Di bagian mana kemudian rusak? Jadi, memang tidak bisa dijalankan lagi, karena mengalami kerusakan di rangka bagian bawah itu sangat parah. Khususnya di bagian pipa-pipa saluran udara, pipa-pipa airbrake. Ini mengalami kerusakan, banyak yang patah. Nah, kemudian perangkat lainnya yang mengalami kerusakan, kami masih belum tahu, karena nanti akan dipikirkan selanjutnya di situ, ya. Dan untuk itu, unit ini tidak bisa dioperasikan, begitu ya, Bu Eva? Untuk sementara waktu, sampai perbaikan selesai. Iya, Bu Eva, kami ingin mengetahui pasti kronologi dari peristiwa ini, apakah Metro Mini yang menabrak komuter ini berada di perlintasan kereta atau seperti apa? Kemudian kita melihat dari gambar sejumlah media bahwa Metro Mini ini terseret sampai 200 meter hingga ke stasiun Angke. Oke, apakah perlintasan kereta dengan stasiun begitu dekat jaraknya? Ya, betul sekali. Perlintasan kereta dengan stasiun sangat dekat, 200 meter. Inilah kenapa perlintasan sebidang ini tidak boleh ada. Karena kesilakan seperti ini yang seharusnya bisa dihindari, ya. Jadi perlintasan sebidang itu memang seharusnya dibuatkan flyover ataupun underpast oleh pembelas tempat. Sehingga tidak perlu lagi ada kereta yang bersimpangan dengan kendaraan lainnya, seperti itu. Nah, untuk kronologisnya memang kereta kalau dari kami, KRL sendiri sudah dibuat, itu berjalan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan persinyalannya, sesuai dengan waktunya. Dan perangkat dari pintu perlintasan tersebut, menurut kabar dari kepala stasiun tempat yang ada di lokasi, itu tidak mengalami kerusakan. Artinya berfungsi dengan baik. Iya, berarti gambaran di sana apakah perlintasan keretanya ada palangnya atau seperti apa, Bu Eva? Ada, ada semuanya yang saya jelaskan, ya. Bahwa perangkat dari perlintasan tersebut, baik dari palang ataupun sirena, itu berfungsi dengan baik. Baik. Bu Eva, kami ingin mengetahui kejelasan dari Anda, KCJ, normalnya apakah sejam memang ideal sehingga jalur ini akan kembali normal, Bu Eva? Bagaimana? Apakah sejam ke depan akan kembali normal jalur kereta ini? Saya belum bisa pastikan, hanya kami usahakan melakukan proses evakuasi sesegera mungkin. Evakuasi dari unit ini kemana, Bu Eva? Kalau proses yang akan kita lakukan adalah melakukan evakuasi KRL tersebut. Karena KRL tidak mungkin dimajukan ke depan ke arah dipo, karena ada metromini di depannya, KRL tersebut akan kami mundurkan ke arah jatuh ke luar. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva, Eva Hairunisa, jurubicara PT Kereta Api Indonesia, Komuter Jakarta atas informasinya.